Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Masakan Inyak Di video kali ini saya mau membuat es lilin mie jeli taro yang enak banget Dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai habis ya Dan buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya Pertama, siapkan bahannya Ada 1 bungkus nutrijen rasa anggur Lalu tambahkan 1000 ml air atau setara dengan 1 liter Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur semua Setelah itu, ambil kira-kira 200 ml air jeli Ini digunakan untuk kuah taro ya bun Lalu masukkan ke dalam panci lain dan sisihkan Dan untuk air jeli yang 800 ml ini, tambahkan 4 sendok makan gula pasir Lalu aduk-aduk sampai terlarut Nah setelah itu, kita masak di atas kompor dan tetap diaduk ya Biar jelinya tidak menggumpal Setelah jelinya sudah mendidih, kita matikan kompornya Lalu jangan lupa tambahkan fruity acidnya biar lebih enak Lalu aduk-aduk sebentar biar tercampur rata Setelah itu, tuangkan ke dalam wadah dan bagi menjadi 2 bagian sama rata Bagian pertama, tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna ungu Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur semua Dan bagian yang kedua, tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna merah Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu, kita tuangkan ke dalam loyang yang lebar seperti ini Biar hasilnya nanti tipis Dan kalau tidak ada wadah yang besar, bisa menggunakan wadah yang kecil Tapi isinya sedikit ya bun, agar jelinya ini tipis-tipis Nah setelah itu, kita diamkan jelinya dan ditunggu sampai padat Nah kalau sudah padat seperti ini Setelah itu, kita potong kecil-kecil Menyerupai dengan bentuk mie Nah seperti ini ya bun, bentuknya seperti mie Dan untuk jeli merahnya, kita potong sama yaitu tipis-tipis Nah tipis-tipis seperti ini ya bun Langkah selanjutnya, kita membuat kuah susu Masukkan 2 saset susu kental manis Tambahkan 8 sdm gula pasir 3 sdm tepung maizena Dan sejumput garam Lalu tambahkan air 1000 ml atau setara dengan 1 liter Setelah itu, kita aduk-aduk sampai tercampur semua Lalu masak di atas kompor dan tetap diaduk ya Biar tidak ada yang mengendap di bawah Setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya Dan tuangkan ke dalam wadah Dan kuahnya ini ditunggu sampai dingin ya bun Nah kalau kuahnya sudah dingin Setelah itu, siapkan plastik es lilin Lalu masukkan jeli warna ungu Ini saya menggunakan torok Nah kalau jelinya ini susah masuk, bisa didorong dengan tusuk sate ya bun Setelah jeli warna ungu dimasukkan Lalu kita timpan dengan jeli warna merah Lalu masukkan kuah susunya Dan pastikan ini kuah susu sudah dingin ya bun Kalau masih panas, jelinya bakal mencair atau pudar Selanjutnya kita balik-balik seperti ini Agar kuah susunya ini sampai ke bawah ya bun Nah kalau penampilannya sudah bagus Setelah itu kita diamkan ke dalam gelas seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia sudah selesai Setelah itu kita membuat kuah taruhnya Masukkan 200 ml air jeli yang tadi Lalu tambahkan 200 ml air biasa Dan tambahkan 1 bungkus pop ice rasa taruh Setelah itu tambahkan 2 sendok makan gula pasir Agar warnanya lebih cantik Tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna ungu Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur semua Lalu masak di atas kompor Dan tetap diaduk ya Biar jelinya tidak menggumpal Setelah mendidih seperti ini Kita matikan kompornya dan angkat Ditunggu sampai dingin atau padat ya bun Setelah itu ikat dengan kencang Dan ini dia hasil dari es lilin mie jeli taruh Cantik banget ya bun Perpaduan warnanya ini sangat menarik Dijamin anak-anak pasti suka Dan buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya Nah cara membuat es lilin mie jeli taruhnya ini Gampang banget kan bun Nah kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik semua Setelah itu masukkan ke dalam freezer Dan ditunggu sampai bekuk Sudah jadi deh Bagus banget kan Wuuu bagus Jangan lupa subscribe ya guys Terima kasih telah menonton